Halo semuanya orang-orang baik yang sudah subscribe di channel gue dan maupun yang belum Semoga selalu diberi kesehatan dan panjang umur serta rezeki yang melimpah Selamat datang kembali di channel Buzet Gaming, channel yang paling top CRTRW tapi menurut gue Oke gue bermain lagi Pirate Ocean Adventure Dan bagi kalian yang ingin bermain game ini silahkan download melalui link yang udah gue sediakan di kolom deskripsi Atau download di playstore dengan judul lupa gue ya fantasy atau apa ya itu Oke dan kali ini ya kali ini gue mau memberikan beberapa tips ya Yang pertama di world boss ya jadi di world boss ini Kalian dalam memilih karakter atau dalam memilih kru ya Usahakan jangan memilih kru yang bertipe Apa ya istilahnya itu anti ya Jadi usahakan kalian disini di world boss ini memilih kru yang ATK atau full ATK ya Tapi juga langkah baiknya jika dilihat pasifnya ya Bagus lagi itu kalau pasifnya itu meningkatkan damage atau crit damage atau Pokoknya yang tentang damage lah ya Jadi nanti bisa memaksimalkan ya memaksimalkan dalam pertarungan di world boss ini Nah seperti ini tim gue ya Tim gue ini gue buat full ATK ya Jadi disini gue lebih ke apa ya ngandelin damage nya si Monkey King Luffy, Zoro Dai Shinkan dan juga si Sanji Germa ya Karena Sanji Germa ini kan pasifnya bisa menurunkan defense ya Kalau apa namanya ya Kalau terbakar ya Itu kan ada apa namanya Itu kan sudah terbakar jadi otomatis ya defense nya pasti turun ya Jadi seperti itu ya Dan lainnya juga berpengaruh sih ya Tergantung dilihat dari pasifnya apa Jadi meningkatkan damage atau menurunkan defense ya Jadi itu bagus semua ya Tapi rata-rata kalau menurunkan defense itu yang tipe-tipe anti ya Biasanya yang menurunkan defense itu ya Kalau tipe skill itu kan lebih ke above nya ya Lebih ke control nya ya Seperti setrum ataupun setun ataupun apalagi ya Apa ya itu yang melemahkan apa namanya senyap ya Jadi seperti itu kalau skill ya Oke dan sambil nunggu untuk di reset itu ya Waktunya nunggu reset Jadi gue mau berikan sedikit apa ya sedikit tips ya Ada yang bilang bahwa karakter-karakter dengan tipe dessert ya Tipe dessert ataupun tipe anti ya Itu lebih gigi daripada Itu paling gigi ya Itu paling bagus ya Jadi ada yang bilang bahwa Kalau menyusun lain Itu usahakan yang di depan Itu pakai karakter tank semua Atau anti semua ya Biar nanti atau dessert ya Biar nanti kalau terserang atau diserang Itu kan dessert itu bisa apa ya Karakter dengan initial reach nya Itu kalau sudah diserang kan baru naik ya Ya walaupun nanti initial reach nya bisa dinaikkan di gear points ya Tapi itu membutuhkan level yang tinggi Jadi bagi kalian yang masih baru tentunya ya Jadi ya terserah ya Tergantung kalian punya apa pengennya apa Tapi gue sarankan sih ya Kalau bermain itu Pilih karakter yang disukai dulu Atau peluang karakter yang terbesar Contohnya di group purchase itu kan karakter dengan peluang yang terbesar Itu kan di yang hadiahnya ada Si Nyugat, Peach, dan Sang ya Dan juga satu hadiah dan exchange Jadi ambil aja itu kan sekalian dapat 4 Itu bisa 20 ribu dapat 4 karakter loh ya Atau 25 ribu lah paling gak Jadi seperti itu untuk pemilihannya Terus sebenarnya untuk karakter defense atau karakter-karakter anti ya Seperti bullet ataupun si Z Dan juga Katakuri mungkin Dan juga si Kaido Naga sendiri Itu kan mempunyai semacam efek buff ya Atau semacam efek menguatkan diri sendiri Seperti defense nya meningkat Seperti block ya Tetapi untuk si karakter itu sendiri Jadi itu adalah Tapi itu bisa dilawan dengan Karakter tipe-tipe ATK tertentu ya Contohnya seperti Monkey King Luffy ya Jadi kalau untuk Monkey King Luffy ini ya Jadi ini ultimate nya itu kan mengabaikan block ya Jadi setebel apapun Sebanyak apapun block nya Itu gak ngaruh kalau dia yang nyerang ya Dan juga dia bisa langsung menghasilkan stun untuk ultimate nya Dan juga si Zoro Dai Shinkan ya Kalau Zoro Dai Shinkan itu mengabaikan defense ya Jadi defense nya setinggi apapun Seperti bullet ya Itu kan defense nya tebel ya Jadi gak ngaruh kalau kena serangan si ultimate nya Zoro Si Zoro Dai Shinkan ya Karena si Zoro Dai Shinkan ini Untuk si ultimate nya itu bisa menurunkan defense ya Jadi seperti itu Dan juga bisa mengabaikan defense lawan ya Jadi disini karakter itu mempunyai keistimewaan dan kekurangannya masing-masing Jadi yang buat developernya ini Keren juga sih ya Jadi gak ada disini yang karakter yang benar-benar OP atau overpower ya Jadi karakter satu dan yang lain itu saling bisa mengalahkan dan berhubungan ya tentunya Jadi ya seperti itulah ya gambaran Jadi kalian apa ya istilahnya dalam memilih karakter itu gue sarankan ya karakter yang disukai aja ya Ataupun kalau mau bersaing di arena ya tinggikan speed ya Kalau menurut gue speed itu lebih berpengaruh ya Jadi walaupun lawan kita itu memakai karakter anti seberapa banyak pun ya Atau karakter anti yang tiga kondang yang tiga terkenal itu si Blade Z dan si Katakuri Kalau kita menang speed dan pemilihan pemilihan karakter kita pas Otomatis kita bisa menang ya Lawan mereka Karena jika kita pas ya Seperti Moon Keking Luffy, Zuru Daishinkan Itu kan tipe-tipe yang untuk Tipe-tipe crew yang disarankan untuk melawan dari yang defendnya tinggi atau blocknya tinggi ya Jadi seperti itu Oke gue kembali di sini World Boss ya Coba ini tadi gue ganti ya Ini si Siki, si Siki gue ganti si Teach ya Walaupun Siki itu CRnya lebih rendah daripada Teach ya Nah Terus juga si ini dia Si Daishinkan ya Daishinkan ini lebih rendah daripada si Fujitora Nah Apakah ini nanti hasilnya untuk Damagenya lebih besar daripada yang pertama tadi ya Kita lihat Nah ini gue memasukkan karakter dua karakter skill ya Si Fujitora sama si Teach ya Kalau Teach dan Fujitora ini kelebihannya jadi di AOE ya Jadi untuk serangannya itu semua crew ya Coba ini hasilnya berapa Nah cuma 6 ya Gila gak? Gue padahal cuma ganti si Siki sama si Daishinkan Ini damagenya cuma 6 juta loh Bedanya jauh kan ya Makanya kalau menurut tips gue ya Tips dari gue Itu gunakan Apa namanya Untuk crewnya itu Pro ATK ya Jadi jangan menggunakan untuk crew yang Crew-crew yang Sekil Tipe Sekil Nah sekarang Coba gue mau ganti Ininya gue ganti si Kaido Naga ya Jadi Kaido ini kan bisa Apa ya Jadi Kaido ini bisa menurunkan dari defense lawan ya Ini gue ganti sama si Daishinkan Sudah gini Dan ini yang gue ganti Siki ya Siki itu paling rendah disini untuk Untuk CR-nya ya Apakah nanti Untuk hasilnya damage-nya itu lebih besar ya Kalau si Siki itu Tipe-tipe full penyerang ya Jadi damage Grid-nya tinggi Grid-nya tinggi Untuk Kaido Naga ini bisa menurunkan defense Apakah menurunkan defense bisa se-efektif Nah Cuma 4 juta Cuma 4 juta loh Wah Ini jangan gak Otak ya Ini gimana ya Ini sistemnya ya Jadi 4 juta Ini malah Lebih parah ya Ini Oke dan ini ada tips satu lagi ya Ada tips satu lagi tentang pemilihan di karakter di crew treasury ini ya Jadi banyak yang bingung sih tentu saja untuk karakter yang player-player yang istilahnya baru ya Jadi banyak yang bingung di exchange itu pilih karakter yang mana ya Jadi si Magelan Si Sanji Germa Atau si Enmazuru ya Jadi gue lihat sebentar Jadi seperti ini ya Nah disini Kalau saran dari gue Ini dari gue loh ya Jika kalian speed-nya kenceng Itu kalian pilih si Sanji Germa Atau si Sobamas ya Nah kalau tiba-tiba-tiba pilak ya Oke dan Jika speed kalian itu gak kenceng-kenceng amat Maka bisa dipilih si Enmazuru ya Jadi ini untuk ultimate-nya menyerang barisan belakang ya Dan bisa langsung burn kalau gak salah Kalau si Magelan ya Kalau Magelan ini Ini katanya sih ada yang bilang Bagus atau enaknya buat Yang udah level tinggi ya Jadi level sekitar 80 ke atas Atau 90 ke atas gitu ya Jadi seperti itu Jadi kalau kalian Istilahnya itu masih baru ya Sebenarnya sih lebih Recommended si Enmazuru sih Kalau speed-nya rendah ya Kalau speed tinggi ya Si Sanji tentu lebih OP lah menurut gue ya Karena dia bisa ultimate di awal Tanpa ada syarat-syarat tertentu ya Walaupun si Enmazuru nanti bisa Apa ya namanya Bisa ultimate di awal Tapi harus Upgrade dulu di gear points-nya ya Jadi menurut gue sih seperti itu Oke jadi cukup seperti itu Untuk tips dari gue Thanks for watching And I'll be back Ciao Tchau